Intro Yo, konnichiwa di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Wistoria Tapi sayangnya, komik resminya belum rilis di tempat Mimin, jadi cuma ada spoilernya Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas sedikit spoiler tentang yang terjadi di chapter 46 Yang mana kalau nanti chapter 46 udah ada fullnya, Mimin bakal bikinin lagi buat teman-teman semua Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini Bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya Agar video-video disini semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin Yaudah gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya Di chapter 46 ini, akan mengungkapkan fakta menarik tentang masa lalu dari Colette Termasuk bagaimana Colette berubah setelah bertemu dengan Wilsel Ford Selain itu, di chapter ini juga akan memberitahukan kepada kita Tentang bagaimana vaksi Peri dan juga vaksi Afi melatih sosok Ignor dan juga Sion Chapter 46 dimulai dengan sebuah adegan di mana vaksi bumi, di mana Colette telah mengurung dirinya di sebuah kamar sejak kematian dari Julius Dia menyalahkan dirinya sendiri atas nasib tragis Yang telah menghancurkan sosok Julius Semua orang pun saat itu tidak bisa berbuat apa-apa Untungnya, seseorang yang tidak lain adalah Rose Yang merupakan teman dari Colette pun saat itu Terus membujuknya dan memohon padanya untuk keluar dari kamar Ketika dia tidak mendengarkan Rose Rose pun saat itu mengingat masa lalu Colette Dan merasakan betapa dirinya itu telah berubah Rose juga merasa Colette yang saat ini tidak seperti orang yang pertama kali dia temui di tahun pertama Akademi Saat itu, Colette terlihat sangat acak-acakan dan sama sekali tidak memperdulikan siapapun Dia hampir memberikan kesan bahwa dia ingin seluruh dunia termasuk dirinya sendiri menghilang menjadi ketiadaan Namun semuanya berubah ketika Colette bertemu dengan Will Dan menjalin pertemanan juga dengan Will Beberapa kejadian menarik juga terjadi di chapter 46 ini Dimana Will terlihat menyelamatkan Colette dari bencana yang sangat fatal Bertemu dengan Will membantu Colette belajar tentang cara memperlakukan orang lain dan dirinya sendiri dengan baik Colette juga pada akhirnya belajar tersenyum dari sosok Will Meski saat ini Colette terlihat meneteskan air mata Tapi Rose meyakinkan Colette bahwa Colette yang saat ini harus lebih mencintai dirinya sendiri Dan ketika Rose ingin pergi meninggalkan ruangan dari Colette itu Tiba-tiba pintu ruangan Colette pun terbuka dan muncullah Colette di tempat itu Dimana itu kita diperiakan banyak penyihir bumi dan juga Kiki yang sedang melihat kejadian itu Rose juga memberitahukan kepada Colette bahwa Kiki telah memberikan sebuah catatan untuk sosok Colette Setelah Colette memeriksa catatan itu, Colette pun menyadari bahwa itu adalah sebuah memo Dia pun membaca isi surat itu dan pada akhirnya mengetahui tentang dalang yang mengendalikan Emma Di momen ini juga, Colette pun mulai mendapatkan sebuah tekad Dan menyadari bahwa dirinya juga harus melakukan yang terbaik dengan Rihanna dan juga Will yang sudah melakukan bagian mereka Colette pun saat itu memeluk Rose dan mengatakan bahwa dia juga sangat mencintai Rose Setelah mereka berpelukan hangat, keduanya pun juga bersiap untuk menghadapi tantangan baru yang akan mereka hadapi Di chapter 26 juga akan beralih ke vaksi perih Dimana Ignor saat ini sedang berlatih di bawah bimbingan Vilvis dan juga Levia Vilvis saat itu terus memarahi Ignor karena dia tidak cukup berkonsentrasi untuk mempelajari teknik sihir Apalagi hutan penyembuh harusnya dianggap sebagai salah satu sihir penyembuhan terpenting dari vaksi perih Sedangkan Levia mengingatkan Ignor bahwa sihir penyembuhan adalah spesialisasi dari vaksi Elf Sementara penyihir cahaya mampu mengeluarkan sihir semacam itu Sebagian besar kekuatan mereka itu memang sangat ganas Oleh karena itu, seseorang memang tidak bisa mengalahkannya begitu saja Tetapi ilusi dari vaksi perih itu sangat penting bagi siapapun yang ingin melindungi sekutu mereka Ignor yang mengetahui hal itu pun juga memikirkan hal yang sama Apalagi, baru-baru ini dia menerima surat dari Will dan juga teman-temannya Yang mengetahui tentang adanya pengkhianat yang kemungkinan ada di sekitar mereka Di sisi lain, Vilvis mulai merasa Ignor telah menyanyiakan bakatnya di akademi selama 6 tahun Dirinya dan juga Levia sempat mengejek teman-teman dari Ignor dan menyebut mereka sebagai penyihir bodoh yang telah meracuni potensi dari Ignor Yang bikin Ignor pun saat itu merasa marah dan berteriak agar mereka menarik kembali kata-katanya itu Dia tidak peduli jika Ignor sendiri yang dianggap pecundang Tetapi dia tidak akan membiarkan jika teman-temannya dihina seperti itu Sebenarnya, Levia yang mengungkapkan bahwa itu sebenarnya hanyalah ujian Untuk melihat apakah Ignor telah mempelajari pelajaran yang paling sulit Untuk tidak merendahkan orang lain di akademi Dan begitulah latihan dari sosok Ignor Bahkan Ignor pun saat itu terus mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi di tempat ini Tentang apakah adanya salah satu pengkhianat di antara mereka Sedangkan, Levia dan Vilvis juga merubah cara pandang mereka Dan sepertinya mulai mendidik Ignor dengan sangat baik Yang bikin Ignor pun pada akhirnya menyadari Bahwa para peri tidak mungkin bisa menjadi pengkhianat atau boneka Apalagi dengan kemampuan Vilvis dan juga sosok Levia Beberapa saat setelah kejadian itu Sin juga sempat beralih ke paksi petir Dimana saat itu Xion benar-benar dilatih di bawah pimpinan sosok Magia Vandercaryot Xion menunjukkan mantra api terkuatnya yang bernama Imflen Baderion Tepat di hadapan Karyot Tetapi Karyot saat itu dengan mudah menetralkan serangan milik Xion itu Dengan menggunakan Fire Guardian miliknya Karyot saat itu sempat meledek Xion Tentang apa yang dilakukannya Dan mengatakan kepada Xion Bahwa seorang Magia tidak boleh berlari ke sana kemari Seperti yang dilakukan oleh sosok Jio Tapi harus mempertahankan posisinya Dengan pertahanan yang tidak bisa ditembus Black Flame Lion milik Karyot ini Merupakan mantra rahasia Inkidia Yang diwariskan dari generasi ke generasi Yang sempat membuat Xion pun sampai terpesona Singa api hitam dapat memunculkan sihir perlindungan terkuat Yang dapat melindungi pemanggilnya dari segala jenis serangan Karyot ingin Xion bisa memanggil singa api hitam miliknya sendiri Untuk melindungi dirinya itu Singa itu tidak harus sebesar miliknya Jika dia gagal melakukannya Karyot akan menggunakan apinya Untuk mengubah Xion menjadi bara api Magia Funder pun saat itu terus merendahkan sosok Xion Supaya Xion bisa berkembang daripada sebelumnya Tetapi meskipun Xion saat itu terus mencoba Bayi singa yang dipanggilnya tetap tidak muncul Yang membuat Xion pun merasa semakin kesal Dirinya pun saat itu terus berjuang Dan berkonsentrasi di tempat itu Terutama setelah Xion mengetahui tentang dalang dari pengkhianatan ini Yang membuat Xion pun tidak ingin menyerah begitu saja Tiba-tiba dunia dari Xion itu pun berubah Tepat setelah Karyot bertanya Apakah dia khawatir kepada teman-temannya Atau tentang pengkhianatan itu Dari informasi yang dia kumpulkan Xion tahu bahwa Magia Funder seharusnya tidak mengetahui Tentang para pengkhianatan itu Karena perintah untuk memata-matai itu dibuat sangat rahasia Tetapi Karyot tahu apa yang dipikirkan oleh dirinya Di tempat vaksi petir Sebuah naga petir pun saat itu muncul di tempat itu Dengan tiga penyihir teratas Yang membuat Will, Riana bertanya-tanya Apa yang akan terjadi pada mereka berdua saat ini Dan momen spoilernya pun juga ditutup sampai disini aja Nanti kalau komiknya udah ada Bakal langsung mimin bahas lagi Biasanya sih kalau spoilernya udah rilis Nggak lama lagi komiknya juga bakal rilis Jadi ditunggu aja Nah jadi itu aja Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you